Digital Information System, polanya sama, life cycle-nya sama seperti record management atau electronic record management. Mulai dari fashion atau multi-versioning, jadi multi-versioning itu maksudnya dia dicipta misalnya Word, PPT, dan seterusnya, itu multi-versi. Versi dari artif digital yang tercipta itu, misalnya gambar, bisa JPG, PNG, macam-macam, itu versi ya. Jadi setelah dicipta, di dalam organisasi itu disimpan dalam konteks tadi, Digital Information System, disimpan di dalam organisasi untuk bisa ditemukan kembali ketika dicari, kemudian nanti ada proses utilization, nanti saya jelaskan satu per satu. Nah, yang terakhir, disposition dan preservasi. Jadi ini Digital Information System. Nah, life cycle-nya sama, hampir sama dengan life cycle record management atau electronic record management, mulai dari creation sampai disposition, ini sama. Oke, coba kita kepas satu per satu. Bedanya apa? Life cycle record management dengan life cycle dari Digital Information System ini. Oke, nah kalau pada masa saat penciptanya, ya, dia tercipta secara digital, atau dikonversi dari format digital yang lain. Misalnya, dari gambar, kemudian dikonversi ke PDF, atau dari PDF dikonversi ke Word, nah itu awal penciptaan dari life cycle of information ini. Ya, versinya banyak, ya, jadi obyek yang dicipta, ya, bisa untuk preservasi, kalau informasi itu penting, harus dilawat, bisa digunakan untuk riset, riset artinya riset di lingkungan organisasi, ya. Misalnya begini, informasi, data-data tentang kepegawaian, itu kan bisa digunakan untuk riset dalam konteks, Misalnya, apakah pecawa WA, pecawa waktunya, apa, naik gaji, benarnya dinaikkan, ini untuk riset di lingkungan organisasi. Kemudian diseminasi, jadi dikirimkan, diperluaskan. Atau juga untuk meningkatkan produk, produk kalau itu organisasi, apa, perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kemudian dalam konteks creation and multivisioning dari life cycle of informasi ini, yaitu disana juga ada metadatanya. Metadatanya itu berisi siapa yang mencipta informasi tersebut. Yang kedua, organisasi, dalam konteks organisasi ini adalah, dia harus menciptakan, atau paling tidak membuat manual, atau SOP, di organisasi yang bersangkutan, untuk dijadikan panduan. Misalnya, panduan tentang bagaimana informasi itu dicipta, jenisnya apa, cara meregistrasinya seperti apa, atau disusun dalam daftar, misalnya dikataloging itu daftar ya, dibuat katalog. Kemudian bagaimana proses indeksnya, mengindeks dari informasi itu di organisasi. Oleh karena itu, pada tahap kedua, organisasi harus membuat SOP, atau manual, panduan, untuk mengelola informasi digital itu. Kemudian pencarian dan temu kembali, ini menggunakan sistem komputer. Nah, pencarian itu untuk menampilkan metadata, dari, apa namanya, informasi yang terekam itu, dalam bentuk metadata, yang digunakan untuk transaksi, macam-macam. Nah, jadi, life cycle of information pada tahap ketiga itu harus juga mampu dicari dan ditemukan kembali informasi digital itu di dalam satu sistem, di dalam komputer atau di dalam tablet, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya, utilization. Jadi, utilization ini adalah menggandakan, memodifikasi. Jadi, informasi yang terekam, itu yang disimpan di dalam komputer, itu bisa di reproduksi, copy misalnya, atau di print out, dan juga dimodifikasi. Nah, kalau rekod tidak bisa dimodifikasi dalam konteks tadi, ya, isinya, kontennya, ya. Tapi, kalau strukturnya, karena medianya digital, itu pada alih media, itu bisa diganti ke media yang lain. Jadi, bisa dimodifikasi, ya, kalau rekod. Kemudian, di sana juga, di dalam utilization untuk informasi digital, ini juga ada metadata-nya, persis seperti nanti kalau kita bicara mengenai electronic record. Ada metadata-nya, ada anotasinya, dan seterusnya, ya. Jadi, pada utilization ini, informasi digital itu bisa digandakan, bisa dimodifikasi, dan harus dikontrol, ya. Atau bisa diberi catatan, anotasi, dan juga bisa di-tracking, ya, tracking itu digabung dengan informasi yang lain, dicari, kemudian digabung. Ini pada tahap utili. Nah, yang terakhir, pada tahap disposisi dan preservasi. Jadi, pada preservasi, itu ada yang disebut refreshing, ya. Refreshing itu pembaharuan. Jadi, misalnya, dari media hard disk, kemudian dipindahkan ke media yang lain, dan juga bisa migrasi. Kalau migrasi itu, misalnya, dari window 7, 7, ke window 10, itu migrasi. Jadi, ini pada proses preservasi, ya. Kemudian, juga informasi-informasi, ya, yang tidak aktif, ya, atau jarang digunakan, itu bisa di-discard, dihapus dari sistem yang bersangkutan. Termasuk juga, metadatanya dari dokumen itu bisa dihapus, ya, dari proses preservasi dan disposisi ini. Jadi, pada tahap terakhir, informasi digital, ya, itu bisa di-migrasi, bisa diperbarui, repressing. Nah, ini masuk pada preservasi dan disposition. Kemudian, informasi digital itu juga bisa dihapus, ya, dihapus, ya, dari sistem yang itu. Itu, jadi, saya kira ini pengantar, dan akhiri sampai di tinggi sada.